Sekarang kita lanjutkan kembali, dimana ini merupakan teknik yang dianjurkan ketika kita mengajarkan toilet training kepada seorang balita. Itu menggunakan peaceboard yang memberi perasaan aman pada anak. Lalu yang kedua duduk atau jongkok di atas toilet dengan bantuan. Yang ketiga persaingan saudara kandung atau sibling rivalry adalah perasaan cemburu dan benci yang biasanya dialami oleh seorang anak terhadap kehadiran atau kelahiran seorang. Perasaan tersebut timbul bukan karena benci terhadap saudaranya, tetapi benci ternyata adanya perubahan situasi atau kondisi. Orang tua harus menjelaskan pada anak dengan ilustrasi yang sederhana dan mudah untuk dimengerti sehingga anak akan menyadari. Lalu anak perlu dilibatkan dalam perawatan adiknya seperti mengambil baju atau popo. Kadang orang tua takut atau terganggu dengan ulah anaknya yang selalu ingin terlibat. Hal ini bisa dialihkan dengan cara memberi mainan seperti boneka yang dapat diperlakukannya sebagai seorang adik. Pada usia selanjutnya yaitu umur 2-3 tahun. Yang pertama mendiskusikan kebutuhan anak untuk meniru. Kita harus melibatkan anak dalam segala kegiatan. Lalu yang kedua mendiskusikan kegiatan dalam toilet training. Mendiskusikan disiplin dengan tetap terstruktur secara benar dan nyata. Ajukan alasan yang rasional sehingga menghindari kebingungan pada anak. Lalu menekankan keunikan proses berpikir balitah, yaitu bahasa waktu dan ketidakmampuan untuk melihat kejadian dari perspektif lain. Yang terakhir adalah mendiskusikan adanya teman sebaya dalam playgroup. Lalu kita lanjut di umur 3 tahun, yaitu menyiapkan orang tua untuk meningkatkan minat anak terhadap hubungan yang luas. Menganjurkan orang tua untuk mendaftarkan anak ke TK. Lalu menekankan pentingnya batas-batas atau tata cara, peraturan-peraturan. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi tingkah laku yang berlebihan sehingga dapat menurunkan ketegangan. Lalu menganjurkan orang tua untuk menawarkan pada anaknya alternatif 2 kali pilihan ketika anak dalam keadaan bimbang. Lalu memberikan gambaran mengenai perubahan. Pada anak usia 3-5 tahun, ketika anak berkurang koordinasi motorik dan emosionalnya, merasa tidak aman serta menunjukkan emosi dan perkembangan tingkah laku yang ekstrim seperti gagap. Lalu menyiapkan orang tua untuk mengekspresikan tuntutan-tuntutan akan perhatian ekstra dari anak, yang merupakan refleksi dari emosi tidak aman dan ketakutan akan kehilangan cinta. Lalu meningkatkan kepada orang tua bahwa keseimbangan pada usia 3 tahun akan merubah laku agresif di luar batas pada usia 4 tahun. Dan terakhir mengantisipasi selera makan yang menjadi tetap pada pilihan makanan yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada usia 4 tahun, yaitu menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Kedua, menyiapkan orang tua untuk menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan orang tua. Dan yang ketiga, kaji perasaan orang tua sehubungan dengan tingkah laku anak. Yang keempat, menganjurkan beberapa macam istirahat dari pengasuh utama seperti menempatkan anak pada TK selama setengah hari, menyiapkan orang tua untuk menghadapi meningkatnya rasa ingin tahu seksual pada anak, lalu menekankan pentingnya batas-batas yang realistis dari tingkah laku, mendiskusikan disiplin, menyiapkan orang tua meningkatkan imajinasi di usia 4 tahun, di mana anak mengikuti kata hatinya dalam ketingkatan bicaranya, bedakan dengan kebohongan dan kemahiran anak dalam permainan yang membutuhkan imajinasi, lalu menyarankan pelajaran berenang pada anak. Ada menerapkan asuhan bayi dan balita berdasarkan konsep Evident Base Baby Friendly, yaitu suatu prakasa internasional yang dididikan oleh WHO UNICEF pada tahun 1991 untuk mempromosikan, melindungi, dan mendukung inisiasi dan kelanjutan dari menyusui. Ada memulai pemberian asidini dan eksklusif, dimulai sedini mungkin, dan secara eksklusif, segera setelah bayi lahir, setelah tali pusat terpotong, letakkan bayi tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Biarkan kontak kulit ke kulit ini menetap selama setidaknya 1 jam bahkan lebih, sampai bayi dapat menyusu sendiri. Apabila ruang bersalin terlalu dingin, bayi dapat diberi kopi dan diselimuti. Ayah atau keluarga dapat memberi dukungan dan membantu ibu selama proses bayi menyusu. Lalu kita masuk regulasi suhu bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit. Ada mekanisme kehilangan panas, yaitu yang pertama konveksi, yaitu panas hilang dari tubuh bayi ke udara, ke sekitarnya yang sedang bergerak. Jumlah panas yang hilang tergantung kepada kecepatan dan flu udara, atau pendingin melalui aliran udara di sekitar bayi. Sebagai contoh, bayi baru lahir diletakkan dekat pintu atau jendela terbuka. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari aliran udara, atau pendingin udara, kipas angin, lubang, serta angin terbuka. Mekanisme kedua ada evaporasi, yaitu panas akan hilang melalui proses penguapan, tergantung kepada kecepatan dan kelembaban udara, atau perpindahan panas dengan cara merubah cairan menjadi uap, atau pendingin melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah. Sebagai contoh adalah, bayi baru lahir tidak langsung dikeringkan dari air ketuban. Pencegahannya saat mandi, siapkan lingkungan yang hangat dan batasi waktu kontak dengan pakaian atau selimut basah. Yang ketiga ada radiasi, yaitu panas dipancarkan dari bayi baru lahir, keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin, atau pemindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda, atau melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secara langsung dengan kulit bayi. Sebagai contoh adalah, bayi baru lahir diletakkan di tempat yang dingin. Nah, cara pencegahannya adalah, kurangi benda-benda yang dapat menyerap panas atau yang terbuat dari logam. Dan yang kedua, tempatkan ayunan bayi tempat tidur tidak jauh dari tembok, atau di luar, atau jendela jika mungkin. Nah, yang keempat ada mekanisme konduksi, yaitu panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang kontak langsung dengan suhu tubuh bayi, yaitu pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak yang terjadi secara langsung, atau melalui benda-benda padat yang berkontak dengan kulit bayi langsung. Contohnya adalah, pokok bayi baru lahir, basah tidak langsung diganti. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya adalah, hangatkan seluruh barang-barang untuk perawatan, yaitu seperti stetoskop, timbangan, tangan pemberi perawatan pada bayi, baju, serta sepri. Nah, ini ada regulasi suhu bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit, yaitu caranya segera setelah bayi lahir, keringkan permukaan tubuh bayi. Yang kedua, selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih yang kering dan hangat. Tutupi bagian kepala bayi, anjurkan ibu untuk memeluk dan memberikan asih. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi ketika dia baru lahir. Lalu tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. Baiklah, hanya ini untuk e-learning kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program e-learning untuk hari ini. Nantikan program e-learning selanjutnya yang lebih menarik tentunya, yang akan kami sajikan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!